Menurut samantar Kasatera Skrim, Polres Metro Jakarta Selatan, Ridwan Soplanit mengaku penyidik sudah diintervensi sejak awal kematian Brigadir Nofriyansa Yosua Utabarat. Ferry Sambo berusaha meyakinkan penyidik bahwa terjadi peristiwa tembak-menembak antara Yosua dengan Richard Eliezer. Berbanyakan kepada mereka para saksi, ini siapa yang nembak? Kemudian Richard menjawab, saya kemandan yang menembak. Saya bilang betul kamu yang nembak. Kemudian Baradayai menyampaikan siapa yang nembak. Sidang perkara obstruction of justice pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang melibatkan ex-Kadif Propampolri, Ferdi Sambo, digelar pada 3 November lalu. Sejumlah saksi dihadirkan dalam persidangan ini, diantaranya mantan Kasatera Skrim, Polres Metro Jakarta Selatan, Ridwan Soplanit, dan anak buahnya Rivaizal Samuel. Rivaizal mengaku sempat ditegur oleh Ferdi Sambo karena dianggap menginterogasi Richard Eliezer terlalu keras. Saat itu ia tengah menanyakan soal kronologi tembak-menembak antara Eliezer dengan Brigadir Yosua. Eliezer pun memberi penjelasan yang pada intinya berusaha meyakinkan dirinya selaku penyidik bahwa terjadi peristiwa tembak-menembak. Jadi saya tanyakan kepada mereka para saksi, ini siapa yang nembak? Kemudian Richard menjawab, saya pemandan yang menembak. Kemudian karena saya masih ragu, saya bawa Richard mengarah ke arah Almarhum pada saat itu. Kemudian saya tanyakan, kamu menembak dari posisi mana? Siap di tangga pemandan antara lantai 1 dan 2, posisi di sebelah sini. Bagaimana cara kamu menembak? Seperti ini komandan. Lalu kamu lihat Almarhum, posisi nembak dari mana? Dari sini komandan. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya memang pada saat itu, mohon izin, itu keras yang mulia. Dan menyecar banyak pertanyaan karena saya masih ingin memastikan apakah peristiwa ini benar. Dalam proses pertanyaan saya, interogasi saya kepada saudara Richard pada saat itu, saya dipanggil oleh Pak Ferry Sambo yang berjarak kurang lebih 3 sampai 4 meter dari saya. Dinda, sini kamu. Siap, perintah jenderal. Kamu apa, berapa? Siap, 2013 jenderal. Kamu bisa gak nanyanya jangan kenceng-kenceng sama Richard. Dia udah ngebela keluarga saya. Siap jenderal, bisa jenderal. Iya, dia udah ngebela keluarga saya. Kalau kamu nanyanya begitu, nanti membuat psikologisnya terganggu. Dia akan habis mengalami peristiwa yang bikin psikologis terganggu. Bisa ya? Siap, bisa jenderal. Jadi kurang lebih penjelasan seperti itu. Meyakinkan adanya skenario terjadinya tembak-menembak di rumah dinas Ferdisambo, dibenarkan Ridwan Soplanit. Ridwan merupakan polisi yang pertama kali datang ke rumah Ferdisambo di Duren 3 dan mendapatkan cerita bahwa terjadi tembak-menembak antara Joshua dengan Eliezer sejak tiba di TKP. Pernyataan itu pun dibenarkan oleh Eliezer. Dan saat itu langsung saya menyampaikan, mau ninjin jenderal, saya harus memanggil tim olah TKP saya. Nah setelah saya menyampaikan itu, Pak Efes bilang, yaudah yang penting kamu jangan rame-rame. Jangan ngomong ke luar dulu kemana-mana. Karena ini menyangkut keluarga saya. Karena istri saya dilecehkan. Saya itu menyampaikan seperti itu. Kemudian kami meninggalkan tempat itu. Dan kemudian sempat ketemu dengan Richard atau Brigadier E yang ada berdiri di akses pintu yang bisa melihat kami di ruang tengah. Kemudian Pak Efes menyampaikan, ini yang Richard yang nembak dari tangga atas ke bawah. Kemudian saya bilang, betul kamu yang nembak. Kemudian Baradai E menyampaikan, siap komendan. Setelah itu saya langsung berjalan langkah cepat dan saya menghubungi tim olah TKP saya. Tim Liputan Metro TV